Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madri Sukarana Karang. Pengguna Twitter tidak akan bisa berbagi tautan yang menuju ke beberapa situs media sosial pesaing. Medsos yang dimaksud tersebut termasuk sejumlah platform yang oleh Twitter sebut sebagai platform yang dilarang, seperti Facebook, Instagram, dan Mastodon. Langkah yang diumumkan itu merupakan yang terbaru yang dilakukan oleh pemilik Twitter yang baru Elon Musk untuk menumpas ungkapan berbicara tertentu. Sebelumnya ia telah menutup sebuah akun Twitter yang melakukan pelacakan terhadap penerbangan pesawat jet pribadinya. Platform-platform yang dilarang termasuk platform arus utama seperti Facebook dan Instagram, serta pesaing baru seperti Mastoron, Tribal, Noster, POS, dan Trat Sosial milik mantan Presiden Trump. Twitter tidak memberikan penjelasan mengapa daftar hitam tersebut mencakup tujuh situs tersebut, namun tidak mencakup situs yang lainnya. Alam Indonesia